Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial nah berita datang dari produk gadget ternama produk gadget ternama datang dari Apple iPhone itu dilanjutkan berita ada detik highlight yaitu Apple ngaku iPhone 15 overheat ini penyebabnya rasanya yaitu Apple mengakui keluhan pengguna yang menyebut iPhone 15 dan iPhone 15 belum mengalami overheat atau panas berlebih namun mereka yang menyebut kejadian itu bukan karena masalah hardware namun karena ada masalah di i17 penyataan dilantarkan jurubicara Apple yang dikutip oleh Bloomberg yang menyebut ada beberapa aplikasi yang membuat dua iPhone baru itu mengalami overheat yang terlain adalah Instagram, Uber, dan Asphalt 9 aplikasi ini menurut Apple membuat iPhone 15 dan 15 Pro menjadi lebih hangat dari biasanya Apple juga menyebut tak ada risiko keselamatan dalam masalah suhu panas berlebih ini. Namun mereka juga mengakui kalau ada faktor lain yang juga bisa membuat Apple 15 kepanasan yaitu mengisit dengan charger USB C 20W setelah merestore iPhone Masalah di i17 dijanjikan akan segera berbaik lewat i17.1 dan tak akan bertambah pada performa yang dikurangnya itu throttling. Berbeda dengan analis Minjiko, analis tenar yang menyebut throttling mungkin akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah overheat tersebut. Apple 15 terutama iPhone 15 Pro memang punya sejumlah perbaruan yang bisa berdampak pada panas berlebih misalnya chip A17 Pro dengan pabrikasi 3 mm dan rangka berbahan titanium. A17 Pro yang punya GPU 6 core ini sepertinya menjadi salah satu nilai jual iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Apple menjanjikan sistem on chip ini bisa membuat iPhone menjalankan game dengan kualitas grafis tinggi seperti Resident Evil Village. Demikian dikutip dari detik airnya dari The First Minggu tahun 1 bulan 10 tahun 2003. Sudah diberi tangan sebelumnya, jumlah pengguna iPhone 15 series menggunakan konser barunya yang cepat panas. Ada yang mengakui pengguna juga sangat panas saat di charge, tapi ada juga yang mengatakan konser barunya jadi cepat panas saat menjalankan tugas sederhana seperti scrolling media sosial yaitu berkorea selatan Bulls Lab juga menguji seberapa panas Apple 15 Plus dan Apple 15 Pro setelah menjalankan aplikasi benchmark menggunakan kamera thermal. Hasilnya, bagian belakang Apple 15 Plus mencapai suhu hingga 46,7 derajat celcius dan Apple 15 Pro Max mencapai 46,2 derajat dengan titik terpanas di bagian bawah kamera. Nah itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawet ternama itu ternama dari Apple iPhone yaitu dilatih atau dilansir maksudnya dari detik airnya yaitu Apple ngaku Apple 15 Overhead ini penyebabnya. Terima kasih sudah menonton ini jangan lupa subscribe, like, comment, dan share dan tombol tombol loncengnya untuk menonton notifikasi tentang video-video saya tentang telelogi ambusin yang korea dan sampai selesai terus kembang. Terima kasih.